Al-Fatihah Muhammad ibn Amdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Waba'at Hadirin Ikhwan wal akhwad azianallahu wa iyakum Baik hadirin yang ada di Masjid Cipaganti Ataupun para pendengar Radio Roja Bandung Dimana saja anda berada Alhamdulillah kita jumpa sekalipun Sedikit agak telat Gak sampai satu jam Cuma 59 menit Mohon maaf Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tentang sebab-sebab turun dan naiknya iman Kita sudah membahas empat sebab ya Empat sebab itu adalah Yang pertama Membaca Al-Quran Yang kedua Mengenal asma dan sifat Allahu Azza wa Jalla Yang ketiganya Memperhatikan si roh Nabi SAW Yang keempat Memperhatikan keindahan Islam Dan sekarang kita masuki Poin yang kelima Dari sebab-sebab bertambahnya iman Poin kelima ini adalah Qiro'atu Sirotis Salafi Hadhil Ummah Membaca si roh Atau biografi Generasi salaf Dari umat ini Yang dimaksud dengan Generasi salaf Dari umat ini Adalah tiga generasi awal Dari umat Islam ini Mereka adalah Para sahabat Nabi SAW Kemudian Tabi'in yang mengikuti mereka Dengan kebaikan Dan Tabi'u tabi'in Sahabat adalah orang-orang yang Sezaman dengan Nabi SAW Bertemu Islam Dan mati dalam keadaan Islam Empat Kriteria sahabat Pertama Dia sezaman Dengan Nabi SAW Kedua bertemu Ketika Islam Keempat mati Dalam keadaan Muslim Satu aja Di antara kriteria yang Empat tadi Tidak dimiliki Berarti dia Bukan sahabat Umpai bertemu Sezaman Tapi Tidak Islam Seperti Abu Jahal Dan yang lain-lainnya Itu bukan sahabat Bertemu Kemudian Iman Atau Islam Kemudian sezaman Tapi matinya Dalam keadaan kafir Alias murtad Dia juga Bukan sahabat Sezaman Iman Dan mati dalam keadaan iman Tapi Tidak bertemu Seperti siapa? Penguasa Habshi Kaisar Najasyi Tidak bertemu Tapi iman Sezaman Dan mati Dalam keadaan Islam Dan ketika mati Nabi Salah Masih hidup Lalu beliau Meritaukan Atas wahyu Dari Allah Matal Yauma Akhukumus Salih Dalam rewetlin Matal Yauma Abdullah Salih Pada hari ini Seorang hamba Yang soleh Telah Wafat Fasallu'alaih Maka Solatkan Oleh kalian Lalu Nabi Menyolatkan Bersama Para sahabatnya Itulah Empat Kriteria Sahabat Mereka Yang dimaksud Dengan Generasi Salaf Dari umat ini Salaf Artinya Generasi Terdahulu Demikian Juga Orang-orang Yang mengikuti Para sahabat Di dalam Memahami Islam Yang dimaksud Mengikuti Sahabat Bukan Mengikuti Potongan Rambutnya Bukan Mengikuti Cara Berpakaiannya Bukan Mengikuti Rigi Jalannya Rigi Itu Ya Cara Ketika Berjalan Tapi Mengikuti Pemahaman Dan Pengamalan Para sahabat Tentang Islam Diikutilah Para sahabat Oleh generasi Berikutnya Dan Tiga Generasi Inilah Yang disebut Dengan Generasi Salaf Sahabat Tabi'in Dan Tabi'un Tabi'in Dan Mereka Sebaik-baik Umat Yang pernah Lahir Di alam Dunia Ini Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Khairun Nas Qarni Thumma Ladhina Yalunahum Thumma Ladhina Yalunahum Sebaik-baik Manusia Adalah Manusia Yang hidup Satu Generasi Dengan Aku Kemudian Generasi Berikutnya Kemudian Generasi Berikutnya Tiga Generasi Yang disebut Oleh Nabi Sallallahu Sallam Allah Pun Menjelaskan Dalam Al-Quran Kuntum Khaira Ummatin Kalian Adalah Sebaik-baik Ummat Khaira Ummatin Ummatin Digunakan Tanwin Bukan Khairal Ummati Tidak Dengan Alif Lam Yang Menunjukkan Seluruh Umat Yang Pernah Ada Di Dunia Ini Sejak Zaman Nabi Adam Sampai Manusia Kelak Hidup Hidup Di Akhir Zaman Kuntum Khaira Ummatin Kalian Sebaik-baik Ummat Dan Yang dimaksud Kalian Disini Adalah Kalian Orang-orang Yang hidup Ketika Ayat Ini Turun Siapa Para Sahabat Kuntum Kuntum Khaira Ummat Yang pernah Dilahirkan Ketengah-tengah Manusia Mereka Sebaik-baik Generasi Mereka Pelindung Dari Ajaran Islam Ini Mereka Pemberi Petunjuk Kepada Makhluk Mereka Saksi Hidup Seluruh Peristiwa Dan Kejadian Dari Sejarah Perjuangan Nabi Sallallahu Wali Wasallam Tidak Hanya Sebagai Saksi Sekaligus Menjadi Pelaku Mereka Pemikul Agama Ini Dan Mereka Pula Yang Menyempekan Agama Ini Generasi Berikutnya 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 Sampai Ke Zaman Kita Mereka Lah Manusia Yang Paling Kuat Keimanannya Yang Paling Mendalam Ilmunya Yang Paling Baik Hatinya Yang Paling Suci Jiwanya Dan Pernyataan Tersebut Bukan Sekedar Perkataan Para Ulama Tapi Berdasarkan Nas Baik Al-Quran Ataupun Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Riwayat Dari Abdullah Bin Masud Radiyallahu An Menyatakan Innallaha Yandhuru Ila Kulub Bil Ibad Fawajada Anna Kalba Muhammadin Sallallahu Alayhi Sallam Khairu Kulub Bil Ibad Fastafahu Linafsih Wabda'athahu Lirisalatih Sesungguhnya Allah Melihat Kepada Hati Seluruh Manusia Dari Zaman Nabi Adam Sampai Manusia Yang Kelak Akan Hidup Di Akhir Zaman Orangnya Belum Ada Tapi Allah Sudah Mengetahui Hati Orang-orang Yang Belum Ada Tadi Makanya Disebut Allah Itu Maha Latif Dan Maha Khabir Mengetahui Apa Yang Belum Terjadi Mengetahui Kalau Itu Nanti Terjadi Bagaimana Itu Terjadi Termasuk Hati Seluruh Hamba Hambanya Belum Lahir Tapi Kalau Kelak Mereka Lahir Allah Sudah Tahu Bagaimana Keadaan Hati Allah Melihat Keseluruh Hati Manusia Dari Awal Sampai Akhir Lalu Allah Menemukan Bahwa Hati Muhammad S.A.W. Sebaik Baik Hati Manusia Maka Allah Memilih Dia Untuk Dirinya Dan Mengutusnya Untuk Mengemban Risalahnya Jadi Inilah Alasannya Kenapa Orang Yang Dipilih Untuk Mengemban Tugas Mulia Menjadi Nabi Akhir Zaman Itu Adalah Orang Yang Namanya Muhammad Bin Abdullah Kenapa Tidak Kita Kenapa Tidak Abu Bakar Kenapa Tidak Umar Kenapa Tidak Yang Lain Lain Karena Beliau Adalah Manusia Dengan Hati Yang Ter Baik Kata Siapa Kata Allah Allah Yang Mengetahui Seluruh Isi Hati Manusia Walakad Kholakna Linsan Kami Yang Menciptakan Manusia Dan Kami Mengetahui Isi Isi Hati Manusia Kami Mengetahui Apa Yang Dibisikan Oleh Hati Hati Mereka Allah Itu Mengetahui Seluruh Isi Dada Jadi Nabi Muhammad Diangkat Menjadi Rasulnya Karena Beliau Manusia Dengan Sebaik Baik Hati Lalu Lalu Allah Melihat Kepada Hati Hati Manusia Lain Selain Hati Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Kenapa Abu Bakar Abu Bakar Umar Uthman Ali Bilal Bin Rabah Abu Hurairah Termasuk Muawiyah Radiyallahu Anhum Ajmain Kenapa Mereka 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 Oleh Allah Dihidupkan Di Zaman Itu Kemudian Menjadi Pendamping Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Mereka Orang-orang Yang Memiliki Sebaik Baik Hati Setelah Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Syekh Abdul Razak Tadi Menyatakan Akwan Nasi Imanan Wa Arsakh Hum Ilman Wa Abarruhum Kuluban Wa Azgah Hum Nufusa Mereka Adalah Manusia Yang Paling Kuat Imannya Yang Paling Mendalam Ilmunya Yang Paling Baik Hatinya Dan Yang Paling Suci Jiwanya Khusus Para Sahabat Nabi Sallallahu Wai Wasallam Mereka Dimuliakan Oleh Allah Dengan Banyak Kemuliaan Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Lain Pertama Mereka Orang-orang Yang Dibeli Kemuliaan Oleh Allah Dalam Bentuk Bisa Melihat Wajah Dan Fisik Nabi Sallallahu Wai Wasallam Bisa Bersenangkan Senang Merasakan Kelezatan Dengan Memandang Wajah Nabi Sallallahu Wai Wasallam Mereka Allah Muliakan Dengan Cara Bisa Langsung Mendengar Suara Nabi Sallallahu Sallam Dan Terhibur Dengan Ucapan Hadis Nabi Sallallahu Wai Wasallam Mereka Orang-orang Yang Langsung Mengambil Agama Ini Dari Sumbernya Yaitu Nabi Sallallahu Yang Merupakan Utusan Allah Tidak Ada Mata Rantai Lain Untuk Mengambil Agama Ini Bagi Mereka Bagi Para Sahabat Langsung Kesumber Kalau Kita Mata Rantai Kita Panjang Amat Gitu Kan Oleh Karena Itulah Kualitas Ibadah Kita Dengan Mereka Jangan Dibandingkan Kualitas Akidah Kita Dengan Mereka Malu Kita Untuk Memperbandingkannya Mereka Lah Yang Memiliki Sekuat-kuat Hati Setenang-tenang Jiwa Dan Ketegaran Yang Mengalahkan Tegarnya Sebuah Gunung Yang Kokoh Gunungnya Jangan Dibayangkan Gunung Di Kita Yang Bisa Dikeruk Bisa Diratakan Bisa Dibuat Menjadi Perumahan Tapi Di gunung Di sana Gunung Batu Cadas Yang Sangat Keras Yang Kokohnya Bisa Terbayangkan Terdiri Dari Batu-batu Yang Sangat Kuat Berbeda Dengan Gunung Di Kita Ketegaran Para Sahabat Itu Melebihi Kekuatan Gunung Yang Sangat Tangguh Sampai Dikatakan Oleh Umpamanya Ammar Bin Yasir Radiyallahu Anhumah Ketika Beliau Disiksa Hebat Oleh Para Kufar Lalu Beliau Curhat Kepada Nabi Sallallahu Assalamualaikum Wahai Rasulullah Semuanya Aku Telah Menerima Siksaan Yang Apabila Siksaan Ini Ditimpakkan Kepada Sebuah Gunung Disaya Gunung Itu Akan Hancur Berkeping Saking Dahsyatnya Itu Siksaan Pada Saat Itu Yang Dialami Oleh Para Sahabat Berdasarkan Hal Itulah Maka Pantas Apabila Allah Memuji Mereka Dengan Mengatakan Kalian Sebaik Baik Umat Yang Maksud Kalian Sebaik Baik Umat Bahwa Mereka Itu Adalah Umat Terbaik Dan Umat Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Yang Lainnya Dalam Suhih Muslim Sebuah Hadith Dari Abu Hurairah Rasul Sallallahu Bersabda Khair Umati Al Karn Alladhi Bu'ith Fihi Thum Alladhi Nayalunahum Kata Beliau Sebaik Baik Umatku Adalah Generasi Ketika Aku Diutus Ketengah Tengah Mereka Generasi Siapa Generasi Para Sahabat Dan Setelah Itu Barulah Generasi Yang Berikutnya Generasi Yang Berikutnya Setelah Mengetahui Sehebat Itu Para Sahabat Atau Generasi Salafus Soleh Maka Siapapun Orang Yang Memperhatikan Keadaan Mereka Membaca Biografi Mereka Mengetahui Keindahan Jalan Hidup Mereka Memperhatikan Kemuliaan Akhlak Yang Mereka Miliki Juga Memperhatikan Kesempurnaan Sikap Ta'asi Mereka Kepada Rasul Sallallahu Walehi Wasallam Ta'asi Itu Apa Mengikuti Menjadikan Nabi Sallallahu Sallallahu Sebagai Usuah Mau Tahu Hikmahnya Atau Tidak Mau Tahu Alasannya Atau Tidak Melihat Nabi Berbuat Begitu Mereka Langsung Berbuat Begitu Melihat Nabi Sallallahu Sallallahu Melakukan Begini Mereka Langsung Mengikuti Melakukan Begini Tanpa Bertanya Kenapa Begitu Kenapa Begini Apa Alasannya Enggak Dan Contoh Contoh Tentang Hal Itu Sudah Kita Jelaskan Dalam Beberapa Pengajian Yang Lalu Contohnya Umpamanya Ketika Beliau Sedang Sholat Dengan Memakai Sendal Para Sahabat Juga Di belakang Sholat Memakai Sendal Di Tengah Tengah Sholat Beliau Membuka Sendalnya Dan Diletakkan Di Seberah Kirinya Lihat Begitu Para Sahabat Langsung Buka Sendal Disimpan Di Sebelah Kiri Gak Tahu Apa Alasan Seusai Sholat Nabi Menegur Kenapa Kalian Lepas Sendal Sendal Kalian Dijab Karena Kami Lihat Kau Lepas Kami Juga Lepas Walaupun Tidak Tahu Apa Alasannya Apa Hikmah Lalu Nabi Sallallahu 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 Siapa Juga Yang Memperhatikan Dahsyatnya Rasa Takut Mereka Terhadap Dosa Dan Kemaksiatan Khawatirnya Mereka Terhadap Ujub Riyak Takabur Dan Kemunafikan Siapa Juga Yang Memperhatikan Mereka Dalam Hal Kualitas Ketaatan Berlombak Lombak Lombak Nya Mereka Dalam Kebaikan Siapa Juga Yang Memperhatikan Dahsyatnya Ibadah Mereka Dan Berpalingnya Mereka Dari Dunia Dan Rakusnya Mereka Terhadap Akherat Maka Orang Yang Memperhatikan Seluruh Kelebihan Mereka Akan Berdiri Termangu Kok Ada Ya Manusia Yang Seperti Itu Yang Tidak Terbayang Di zaman Sekarang Ada Manusia Seperti Itu Dalam Segala Hal Pernah Nggak Umpamanya Antum Mendengar Kalau Saya Pernah Mengatakan Ini Berkali-kali Seorang Sahabatnya Seorang Sahabat Namanya Tolha Bin Yahya Bin Tolha Tolha Anak Yahya Yahya Anak Tolha Jadi Bapak Nata Yahya Apa Tolha Yahya Punya Bapak Namanya Tolha Punya Bapak Namanya Yahya Yahya Punya Bapak Namanya Tolha Jadi Aki Jeng Incu Namanya Sama-sama Tolha Jangan Tanya Apakah Tolha Yang Sang Cucu Punya Anak Anak Yahya Jangan Tanya Wallahu Alam Tolha Ini Pernah Menuturkan Bahwa Sang Nenek Nenek Tolha Berarti Nenek Tolha Ini Istrinya Siapa Istrinya Tolha Sang Kakeknya Kata Sang Nenek Suatu Saat Tolha Datang Menemui Aku Tolha Siapa Yang Menemui Sang Kakek Dalam Keadaan Murung Dalam Keadaan Sedih Seperti Bingung Dan Stres Kemudian Berkatalah Sang Istri Istrinya Ini Nenek Nenek Tolha Tanya Nenek Tolha Ini Istrinya Tolha Ada apa Adakah Kesalahan Yang Aku Lakukan Yang Membuat Engkau Murung Dijab Nikmah Halilalul Mar'i Anci Enggak Sebaik Baik Istri Seseorang Adalah Engkau Engkau Ini Istri Terbaik Lalu Apa Masalahmu Kok Murung Dan Sedih Apa Jawab Beliau Innal Mala' Indi Kothurat Wa Akrobani Karena Harta Yang Aku Miliki Bertambah Banyak Dan Ini Yang Membuat Aku Sedih Aneh Harta Bertambah Banyak Tapi Malah Tambah Sedih Terbalik Sedikit Dengan Kita Kita Kalau Uang Banyak Sumring Tapi Kalau Umpamanya Dompetnya Kosong Baru Kelihatan Banyak Uang Atau Kelihatan Dari Wajah Kalau Orang Kita Sekarang Kalau Zaman Dahulu Begitu Sedih Karena Uang Tambah Banyak Apa Kata Istri Istri Enggak Matre Bagikan Saja Sudah Akhirnya Seluruh Kekaya Yang Dibagikan Sampai Tak Ada Satu Dirham Pun Yang Tersisa Mendengar Cerita Sang Nenek Tentang Kakeknya Maka Tolhah Ini Cepat Cepat Mencari Orang Yang Dahulu Ditugaskan Untuk Membagikan Harta Kakek Berapa Harta Yang Dahulu Dibagikan Oleh Kakek Dijawab Empat Ratus Ribu Dirham Kita Belum Tercengang Karena Masih Dalam Bentuk Dirham Belum Dalam Bentuk Rupiah Sabar Bila 400 Ribu Artinya 400 Ribu Dirham Satu Dirham Sekarang Kalau kita Beli 70 Ribu Kalau Jual 60 Ribu Rugi Berapa 10 Ribu Beda Dengan Dinar Kalau Dinar Bisa 2,5 Juta Satu Dinar Jadi Satu Dirham 70 Ribu Kali 400 Ribu 7 Kali 4 Berapa 28 400 Ribu Nolnya 5 Ya 70 Ribu Nolnya 4 5 Tambah 4 9 28 Dengan 9 Nol Berapa 28 Milyar Dibagi Habis Tak Tersisa Walaupun Satu Dirham Ada Nggak Orang Zaman Sekarang Yang Seperti Seolah Kok Ada Orang Yang Kaya Itu Zaman Dahulu Yang Sekarang Ini Mustahil Hampir Mustahil Atau Bahkan Benar Mustahil Ada Orang Seperti 28 Milyar Itu Segede Apa Kalau Umpamanya Itu Berwujud Bungklekan 100 Ribuan Itu Berapa Karungan Berapa Tregen Kalau Dibagi Kepada Orang Sehari Habis Nggak Habis Orang Dari Mana Mana Datang Jadi Kok Ada Orang Seperti Itu Orang Termangu Melihat Kehebatan Para Sahabat Dalam Hal Infaq Pernah Dengar Juga Kisah Abu Bakar Dan Umar Yang Bersaing Secara Sehat Dalam Hal Kebaikan Nabi Sallallahu Sallam Kata Umar Bin Khattab Amaron Nabi Sallallahu Sallam Ayyata Sodaqo Fawafako Indiman Nabi Sallallahu Sallam Merintahkan Kami Untuk Sodaqo Kebetulan Aku Sedang Ada Harta Fajitu Bini Sfimali Aku Datang Kepada Nabi Sallallahu Sallam Dengan Setengah Dari Hartaku 50% Ya Rasul Ini Sodaqo Untukku Melihat Sodaqo Yang Begitu Banyak Nabi Sallam Bertanya Apa Yang Kamu Sisakan Untuk Luar Kamu Kata Umar Aku Sisakan Bagi Mereka Sebanyak Ini Pula 50-50 Kan Dibagi Dua Tiba 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 Datang Abu Bakar Membawa Seluruh Harta Yang Dimilikinya Umar 50% Ini 100% Jauh Lebih Banyak Daripada Umar Nabi Nabi Sallam Pun Sampai Menyatakan Ma Abu Qayt Ali Ahli Apa Yang Kamu Sisakan Untuk Keluarga Apa Jawab Abu Bakar Abu Qayt Lahum Allah War Rasul Aku Tinggalkan Bagi Mereka Allah Dan Rasul Nggak Tersisa Sepesar Untuk Keluarga Melihat Kehebatan Mereka Dalam Mahal Infaq Kita Tercengang Ada Ya Orang Yang Kayak Begitu Oleh Karena Itulah Siapapun Orang Yang Melihat Kehebatan Mereka Dalam Seluruh Kebaikan Itu Baru Hal Infaq Belum Dalam Hal Jihad Belum Dalam Hal Ibadah Belum Dalam Hal Bagaimana Rasat Takutnya Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Belum Dalam Hal Berpalingnya Mereka Dari Kesenangan Dunia Dan Seterusnya Dan Seterusnya Siapapun Yang Melihat Memperhatikan Akhlak Mereka Pengorbanan Mereka Jihad Mereka Perjuangan Mereka Sempurnanya Sikap Tak Asi Mereka Kepada Rasul Sallallahu Walehi Wasallam Maka Siapapun Akan Termangu Tercengang Terbelalak Dan Tidak Bisa Menyembunyikan Decak Kekaguman Terhadap Kehebatan Kehebatan Mereka Sebuah Syair Menyatakan Karir Alayyah Hadithahum Yahadi Fahadithuhum Yajlil Fuad As-Saudi Ulang-ulang Ucapan Mereka Kepadaku Wahai Para penentang Maksudnya Para penentang Ajaran Coba Ulang-ulang Ucapan Para sahabat Kepada Kami Maka Ucapan Mereka Bisa Membersihkan Hati Yang selama ini Ternoda Ucapan Para sahabat Bisa Menyebabkan Hati Terobati Coba Coba Nanti Hari Hari Kamis Kita Ada Kajian Tentang Amalan Hati Dimana Cong Dimana Coba Bukan Cong Di Walaikota Walaikota Di Al-Ukhwah Kamis Sore Kalau tidak Salah Di sana Nanti Setiap Amalan Hati Yang kita Bahas Didalil Oleh Quran Hadith Plus Ucapan Sahabat Dan Ucapan Para Ulama Coba Perhatikan Nanti Ucapan Para Sahabat Dan Para Ulama Tabi'in Dan Tabi'u Tabi'in Tentang Seluruh Amalan Hati Tadi Nanti Memperhatikan Ucapan Mereka Bisa Memberi Efek Pengaruh Baik Yang sangat Besar Kepada Hati Kita Yang Mendengarnya Karena Hebatnya Si roh Sejarah Perjuangan Para Sahabat Yang Sarat Dengan Kebaikan Dan Contoh Maka Ribuan Kita Menuliskan Tentang Biografi Mereka Para Ulama Itu Begitu Bersungguh Sungguh Dan Umat Yang Awam Seakan Terpuaskan Dahaga Mereka Ketika Membaca Biografi Dari Biografi Dari Para Sahabat Dan Para Ulama Karena Di Dalamnya Syarat Dengan Ilmu Dengan Contoh Dengan Pelajaran Yang Sangat Berharga Baik Dalam Bab Sejarah Maupun Dalam Hal Ke Zuhud Dan Mereka Maupun Dalam Raka'ik Dan Warak Mereka Raka'ik Itu Sensitifnya Hati Sangat Sangat Mudah Tersentuh Tersentuh Dengan Ayat Tersentuh Dengan Hadith Tersentuh Oleh Nasihat Dan Yang Sejenisnya Dan Yang Lain Lain Umpamanya Kitab Kitab Sejarah Yang Ditulis Oleh Para Ulama Yang Menceritakan Biografi Para Sahabat Seperti Imam Ibn Hajar Menulis Kitab Al-Isobah Fitam Yijis Sohabah Itu Memuat Biografi Para Sahabat Misanul Iqtidal Yang Disusun Al-Imam Az-Zahabi Memuat Juga Tentang Biografi Dari Para Sahabat Dan Para Ulama Termasuk Siar A'lamin Nubala Susunan Imam Az-Zahabi Itu Juga Termasuk Kitab Yang Berisi Sejarah Yang Luar Biasa Dan Tebelnya Sama Setebel Mushaf Al-Quran Dan Berisi Puluhan Jilid Demikian Juga Kitab Al-Nihaya Al-Bidayah Wa-Nihaya Sunan Imam Ibn Kathir Demikian Juga Imam Imam Ibn Qayyim Jauziyah Memuat Sejarah Nabi Sallallahu Sallam Yang Berjudul Fihadi Khair Al-Ibad Atau Zadul Ma'an Fihadi Khair Al-Ibad Dan Seterusnya Dan Seterusnya Membaca Seluruh Kisah Para Sahabat Dan Para Ulama Assalafus Soleh Tidak Diragukan Lagi Bisa Menambah Iman Dan Menguatkan Iman Bisa Menambah Ilmu Dan Mengokohkan Tertancapnya Ilmu Itu Di dalam Hati Para Pembacanya Atau Hati Para Pendengarnya Oleh Karena Itulah Maka Salah Satu Di Antara Penyebab Bertambahnya Iman Adalah Membaca Mendengarkan Mempelajari Menelaah Sirah Para Sahabat Yang Selesai Karena Waktunya Sudah Habis Cukup Sampai Disini Dulu Nanti Lain Kali Jangan Telat Datang Agar Agak Panjang Sisa Waktu Yang Ada Kita Gunakan Untuk Tanya Jawab Apabila Ada Pertanyaan Dipersilakan Wassalallahu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabi Wassalam Persanyaan Pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Bagaimana Kalau suami Berkata Pulang Saja Sana Ke Orang Tuamu Pada Istrinya Apakah Itu Termasuk Talak Tidak Termasuk Talak Kalau Kalau Itu Tidak Diniatkan Untuk Talak Banyak Contoh Riway Tentang Hal Ini Pertama Tentang Tiga Orang Yang Di Hajar Oleh Nabi Sallallahu Sallam Karena Tidak Ikut Perang Tabuk Dihajar Bahasa Arab Bukan Bahasa Indonesia Sudah Jangan Ada Lagi Yang Bertanya Karena Pertanyaan Sudah Banyak Dan Waktu Sedikit Kalau Yang Sudah Sini Nggak Apa Dihajar Artinya Diboykot Didiamkan Tidak Ditanya Kalau Bertanya Tidak Dijawab Salamnya Juga Tidak Dijawab Kak Abin Malik Sampai Empat Puluh Hari Hari Ke Empat Puluh Satunya Istrinya Pun Disuruh Pulang Ke Orang Tuanya Nggak Boleh Melayani Suaminya Sepuluh Hari Jadi Genap 50 Hari Setelah 50 Hari Berlah Turun Ayat Yang Menyatakan Diterimanya Tawbat Tiga Orang Ini Lalu Istrinya Pun Kembali Jadi Disuruhnya Istrinya Pulang Ke Orang Tua Tidak Dalam Rangkaman Talak Maka Tidaklah Jatuh Talak Termasuk Ketika Peristiwa Hadithul Ifki Terhadap Aisyah Radiyallahu Anha Fitnahan Terhadap Aisyah Sampai Mempengaruhi Para Sahabat Sebagian Sahabat Juga Ada Yang Ikut Menyebarkan Fitnah Itu Sampai Nabi Salam Pun Menyuruh Aisyah Pulang Dulu Ke Rumah Orang Tuanya Tanpa Bermaksud Atau Berniat Menceraikan Dari Kasus Kasus Tadi Para Ulama Menyimpulkan Seorang Suami Yang Menyuruh Istrinya Pulang Ke Orang Tua Dengan Niat Bukan Untuk Menceraikan Untuk Meredakan Suasana Menenangkan Kondisi Yang Mungkin Panas Atau Penyebab Lain Kamu pulang Dulu Ke Orang Tua Kalau Lihat Kamu Sekarang Serang Sebal Nanti Mungkin Setelah Seminggu Dua Minggu Hilang Sebal Ada Kangen Lagi Untuk Berjumpa Maka Kalau Itu Niatnya Tidak Jatuh Talak Yang Kedua Apakah Boleh Bagi Seorang Ikhwan Mengganti Sholat Jumat Dengan Tuhur Dengan Alasan Tugas Pekerjaan Contoh TNI Yang Harus Jaga Pos Perbatasan Di Jam Sholat Jumat Kalau Pekerjaannya Memang Fatal Bila Ditinggalkan Boleh Termasuk Ini juga Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Para Ulama Rajenah Daimah Termasuk Syekh Luthaimin Tentang Satpam Di Jakarta Ada Beberapa Yayasan Yayasan Islam Ada Satpam Ketika Jumatan Satpam Jumatan Pulang Sudah Jebual Berangkas Dibongkar Komputer Dan Berapa Peralatan Yang Maha Uang Dijebol Di Gondol Maling Malah You Feed TV Juga Pernah Lagi Jumatan Begitu Pulang Kamera Semuanya Hilang Dan Itu Sering Terjadi Maka Mereka Bertanya Boleh Tidak Satpam Pada Waktu Jumat Tidak Jumatan Tapi Diganti Dengan Tuhur Mereka Menjawab Boleh Ini Masalah Istihad Kembalikan Kepada Para Ulama Mustahid Dibolehkan Demi Kemaslahatan Umat Asal Diroling Jangan Sampai Satpam Yang Jumatan Itu Terus Sekarang Ini Jumat Depan Yang Lain Giliran Tidak Harus Seluruh Satpam Jaga Cukup Satu Dua Orang Sebanyak Yang Diperlukan Kemudian Yang Lain Jumatan Giliran Apalagi TNI Yang Berjaga Di Perbatasan Pas Jumatan Penyelunuk Masuk Semua Dan Membahayakan Kesehatan Negara Eh Kesehatan Keselamatan Negara Keamanan Negara Oh Bahaya Banget Ya Maka Dibolehkan Wallahu Alam Bisau Apakah Setelah Solat Fardu Tidak Disunahkan Berdoa Dianjurkan Berdoa Malah Imam Ibn Al-Qayyim Jawziah Dalam Kitab Al-Wa Biluh Tayyib Menyatakan Bahwa Seusai Solat Fardu Adalah Momen Yang Mustajab Untuk Berdoa Silahkan Berdoa Ya Bahada Solat Fardu Seusai Wirid Cuma Tidak Mengangkat Kedua Tangan Bila Berdoa Seusai Solat Fardu Karena Nabi Dan Para Sahabat Pun Tidak Mengangkat Kedua Tangan Apakah Mereka Lupa Masa Tiap Hari Lupa Sehari Lima Kali Ribuan Sahabat Dan Nabi Lupa Terus Kita Ingat Bukan Karena Lupa Apakah Nabi Dan Para Sahabat Tidak Tahu Tentang Keutamaan Mengangkat Kedua Tangan Ya Pasti Lebih Tahu Dari Kita Apakah Mereka Tekabita Oleh Keutamaan Mengangkat Kedua Tangan Jauh Mereka Lebih Kabita Tapi Kenapa Mereka Tidak Angkat Tangan Seusai Solat Fardu Ketika Berdoa Itulah Sunnah Sunnah Berdoa Ketika Berdoa Seusai Solat Fardu Tidak Mengangkat Kedua Tangan Ada pun Pada Doa Yang Mutlak Yang Dikaitkan Dengan Ibadah Tertentu Ya Maka Silahkan Angkat Tangan Dan Mengangkat Tangan Termasuk Penyebab Dikabulnya Doa Ada pun Doa Yang Muqayyad Maka Butuh Dalil Tentang Mengangkat Tangan Jadi pas Umpamanya Setelah Makan Itu Enggak Enggak Perlu Angkat Tangan Karena Itu Muqayyad Ketika Mau Tidur Bismillah Amut Wa Ahya Tidak Perlu Mengangkat Tangan Ketika Hujan Allah Tidak Perlu Mengangkat Tangan Doa Doa Yang Muqayyad Tidak Disyaratkan Tidak Disyaratkan Mengangkat Tangan Kecuali Kalau Ada Yang Dalil Yang Khusus Tentang Angkat Tangan Dan Doa Bada Solat Termasuk Doa Yang Muqayyad Maka Nabi Salas Tidak Mengangkat Tangan Dua Apakah Dibolehkan Mengangkat Tangan Ketika Berdoa Ya Sudah Tiga Bagaimana Hukumnya Berwutu Di kamar Mandi Yang Ada WC Boleh Kenapa Tidak Pausat Hukum Hitan Itu Wajib Atau Fitrah Dua Duanya Untuk Laki Laki Wajib Juga Fitrah Ada Pun Untuk Wanita Sunnah Bagaimana Pelaksanannya Dalam Tata Cara Dan Sunatnya Bolehkah Dicampur Dengan Akhikah Beda Kalau Sunatan Cuma Dipotong Kalau Akhikah Juga Memang Motong Tapi Motong Kambing Kalau Akhikah Motong Kambing Kalau Disunat Motong Yang Disunat Tata Caranya Sama Beda Kalau Motong Kambing Saya Bisa Kalau Nyunatin Gak Bisa Bagaimana Pelaksanaan Sunat Kadokter Wilah Apakah Kitab-kitab Yang Ustadz Sebutkan Tadi Sudah Ada Versi Bahasa Indonesianya Kalau Siaru A'lamin Nubala Sukanya Udah 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 Siaru A'lamin Nubala Udah Kalau Nggak Salah Ada Terjemahannya Terus Apalagi Zadul Ma'an Fihadi Khairul Ibar Juga Sudah Ar-Rakhikul Maktum Sudah Ada Berapa Yang Sudah Kalau Al-Ishabah Fitab-i-shabah Kayaknya Belum Terlalu Banyak Dan Itu Konsumsi Para Tulabul Ilm Para Ustadz Bukan Konsumsi Orang Umum Mohon Nasihat Dan Bimbingannya Bagaimana Mensikapi Turunnya Iman Jika Dihadapkan Pada Sikap Suami Kita Yang Sebenarnya Beliulah Yang Membimbing Saya Mengenal Sunnah Namun Setelah Berapa Bulan Pernikahan Mulai Nampak Beberasa Pas Sikap Yang Menurut Pemahaman Saya Menyalahi Sunnah Seperti Celana Yang Isbal Menyukai Musik Jika Saya Berbuat Kesalahan Keluar Kata-kata Kasar Yang Menyakitkan Hati Tapi Beliau Tetap Mendukung Saya Untuk Mengikuti Kegiatan Kegiatan Yang Memberikan Pahala Terkadang Jika Keimanan Menurun Muncul Rasa Ingin Pulang Ke rumah Orang Tua Dan Itu Saya Sikapi Dengan Kesabaran Hingga 13 Tahun Pernikahan Sampai Sekarang Belum Nampak Perubahan Dari Suami Suaminya Ada Nggak Di Sini Ya Ada Kesan Dari Pertanyaan Ini Suaminya Rajin Ngaji Sebelum Dia Nikah Lalu Ada Ahwat Gebetan Dia Kemudian Didakwahi Lalu Dinikah Dibina Lalu Dibini Dan Dia Terbimbing Ke arah Sunnah Setelah Menikah Ternyata Si Tidak Apakah Isbal Itu Sejak Sebelum Nikah Atau Sebelum Nikah Cingkrang Setelah Nikah Jadi Isbal Apakah Begitu Kalau Iya Begitu Coba Cari Penyebabnya Kenapa Dia Mengalami Degradasi Iman Apakah Masih Ngaji Apa Tidak Kalau Sudah Tidak Lagi Karena Kesibukan Ingatkan Untuk Ngaji Kalau Umpamanya Dia Masuk Sering Ngaji Coba Lihat Pergaulannya Dengan Siapa Dia Lebih Banyak Bergaul Ketika Ngaji Mungkin Cingkrang Tapi Begitu Keluar Ganti Celana Coba Lihat Lingkungan Pergaulan Dia Sebab Almar Wa'ala Dini Khalili Sarankan Untuk Bergaul Dengan Nikwan Dan Menjauhi Pergaulan Dengan Orang-orang Awam Yang Fasik Itu Yang pertama Dari sisi Iman Si suami Pokoknya Berusaha Untuk Meningkatkan Kembali Iman Tersebut Dengan Cara Tadi Ya Ngaji Suruh Ngaji Dulu Kemudian Suruh Ngaji Lagi Bila Perlu Bareng-bareng Gitu Yang Kedua Jangan Lupa Mendoakan Kebaikan Bagi Suami Hidayah Dan seterusnya Ketiga Coba Si istri sendiri Introspeksi Tobat Dari banyak Kesalahan Karena Seringkali Dosa-dosa Yang dilakukan Oleh seseorang Oleh Allah Diadab Melalui Orang lain Seorang Orang tua Umpamanya Orang tua Yang melakukan Banyak Kesalahan Kadang Diadab Melalui Anak Sudah Sampai Disini Saja Dulu Alarm Sudah Berbunyi Insyaallah Kita Akan Berjumpa Kembali Masa Yang Akan Datang Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Ant Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Hamdillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai